Nah ini karena POC asam ini bisa kita lihat reaksinya sahabat ya Nah ini kalau menggunakan air aki ini lebih ini lagi sahabat ya lebih mendidih lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Tani Alhamdulillah hari ini Advin Akan berbagi kembali ke teman-teman semua Hari ini kita akan membuat pupuk mikro 10 liter sahabat ya Ini wadahnya sudah kita siapkan Nah selanjutnya kita akan memanfaatkan tanah hangus yang ada disini bekas pembakaran kayu ini Tentu tanahnya ini hangus sahabat ya Nah sahabat Tani pupuk mikro itu apa saja sih Seperti boron ya seperti seng jat besi itu sebetulnya mudah kita dapatkan Yaitu dari tanah hangus seperti ini Oke sahabat Tani untuk takarannya per 10 liter kita ambil sekitar 1 kilo Nah kurang lebih 1 kilo ini segayung ini sahabat ya Nah selain itu kita juga siapkan ember ya untuk menghancurkan tanah hangus di ember ini Dengan bantuan pupuk cair yang sifatnya POC asam Nah POC asamnya bisa kita manfaatkan untuk yang organik Yaitu misalkan dengan POC mengkudu Ini bisa juga dengan yang organik seperti air aki atau asam sitrat atau asam nitrat sahabat ya Nah kita akan membuatnya dengan versi organik saja sahabat ya Oke sahabat Tani untuk yang pertama kita ambil dulu ini tanah hangusnya 1 gayung sahabat ya Ya sahabat Tani kita akan ambil tanah hangusnya 1 gayung sahabat ya Nah ini tanah hangus itu seperti ini sahabat ya Nah seperti ini kita ambil 1 gayung sahabat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita siapkan 1 gayung sahabat ya Kemudian setelah kita mendapatkan tanah hangus Kita siapkan ember sekitar 10 liter sahabat ya Supaya kita bisa mencairkan tanah hangus disini sahabat ya Nah sahabat Tani setelah kita masukkan tanah hangusnya Kita siapkan POC asam Sekali lagi ini bisa menggunakan cairan lain Seperti air aki ataupun asam nitrat atau asam sitrat sahabat ya Kita gunakan POC mengkudus saja sahabat ya Kita gunakan 1 gayung juga airnya Sekitar 1 liter kurang lebih sahabat ya Untuk POC asamnya sahabat ya Nah sahabat Tani selanjutnya Kita masukkan ke sini sahabat ya Nah seperti ini Nah ini karena POC asam Ini bisa kita lihat reaksinya sahabat ya Nah seperti ini mendidih sahabat Nah ini kalau menggunakan air aki Ini lebih ini lagi sahabat ya Lebih mendidih lagi Ini karena kita menggunakan yang organik Jadi mendidihnya tidak terlalu besar sahabat ya Nah ini kalau pakai air aki lebih ini lagi sahabat ya Bergejelak lagi Nah ini seperti ini Nah tujuan dicampur dengan POC asam ini Supaya tanah hangusnya lebih cepat larut sahabat ya Nah ini Terbukti ya cepat hancur sahabat Nah seperti ini sahabat Nah sahabat Tani Ini versi yang cepat sahabat ya Karena ini kita akan gunakan nanti sore Kita akan melakukan pemupukan timun Yang sekarang timun nira sudah umurnya hari ke-18 sahabat ya Maka kita membuat pupuknya yang cepat ya Jadi ini sekitar 8 jam atau 10 jam Ini nanti sudah bisa kita aplikasikan sahabat ya Tapi bagi teman-teman kalau pengen membuat juga Bisa juga dipermentasi lama sahabat ya Dengan dicampur dengan pupuk organik sair yang lainnya Misalkan dengan air kelapa juga bisa sahabat ya Jadi tanah hangus dicampur air kelapa saja Kita fermentasi selama 15 hari itu juga bisa sahabat ya Kalau yang punya waktu banyak Nah tapi kalau admin ini karena sudah waktunya pemupukan Ini 8 jam atau 10 jam sudah bisa di aplikasikan sahabat ya Sahabat Tani terbukti Tanah hangus yang keras juga cepat hancur sahabat ya Nah seperti ini sahabat Nah ini bisa di aplikasikan pada tanaman apa saja sahabat ya Tidak hanya timun Tapi untuk penelitian Maman Arja Channel Terbukti ya untuk tanaman timun ini Kalau menggunakan pupuk mikro dari tanah hangus seperti ini Terbukti lebih cepat subur ya Kita sudah coba pada timun komandan Waktu itu komandan F1 dari bintang Asia Kemudian kita coba pada timun Batara juga Alhamdulillah cepat subur ya Setelah kita aplikasikan pupuk dari tanah hangus seperti ini sahabat ya Nah sahabat Tani selanjutnya kita tinggal cairkan ke sana Ke wadah yang lain Kita tambah dengan air 10 liter sahabat ya Sekarang tanah hangus yang sudah kita ekstrak dengan POC mengkudu Kita masukkan ke dalam wadah ini sahabat ya Nah sahabat Tani selanjutnya kita isi dengan air sahabat ya Sampai penuh sampai 10 liter sahabat ya Ya sahabat Tani Seperti ini prosesnya sangat mudah Ini sudah ada mikroorganismenya sahabat ya Karena kita tambahkan dengan POC mengkudu Kecuali kalau di ekstraknya menggunakan bahan kimia Seperti air aki ataupun asam nitrat atau asam sitrat sahabat ya Tapi kalau pun menggunakan bahan kimia itu juga bisa diaplikasikan sahabat ya Nah kalau misalkan teman-teman mau mengekstraknya dengan air aki Gunakan 50 ml atau 100 ml aja Per satu gayung tanah hangus sahabat ya Kemudian sama untuk airnya menggunakan 10 liter air Nah ini bagus untuk pertumbuhan tanaman timun sahabat ya Ini sudah kita buktikan pada tanaman timun Timun komandan F1 bintang Asia Dan juga timun batara F1 Dari panah merah Dan hari ini kita akan siramkan nanti sore Untuk memupuk tanaman timun mira F1 Yang hari ini usianya sudah hari ke-18 ya Karena kita menenamnya tanggal 20 September sekarang Tanggal 8 Oktober sahabat ya Ini sudah kita bisa melakukan pemupukan selanjutnya Yang tentunya dicampur dengan pupuk bionuklir Dan pupuk mikronya kita akan menggunakan ini saja Tanah hangus yang di ekstrak menggunakan POC mengkudu sahabat ya Nah sahabat Tani untuk dosisnya Nanti admin akan gunakan setengah gayung seperti ini Kemudian admin akan tambahkan dengan Ini air 10 liter pada ember ini Kemudian kita siramkan pertanamannya 200 ml Dan nanti juga akan ditambah dengan pupuk bionuklir ya Tapi kalau untuk usia 18 HST ini Kita menggunakan pospat Bionuklir pospatnya Kita menggunakan 2 gelas Kemudian menggunakan bionuklir NPK-16 nya 1 gelas Jadi nanti totalnya yang bionuklir kita menggunakan 600 ml Kemudian ditambah lagi dengan yang ini Setengah gayung sahabat ya Oke sahabat Tani terima kasih sudah menyaksikan video ini Semoga video ini bermanfaat Admin Akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Hijau